Oke, check sound, check sound, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, ya, selamat datang kembali di channelnya Hamisi ya, jadi, ya, pertama, selamat menunaikan ibadah puasa ya, bagi yang melaksanakannya, dan pada kesempatan kali ini, kita dari Hamisi pengen ngebuat challenge ya, satu tahun, eh, satu tahun, 30 hari, atau satu bulan, challenge, ngoding, oke, jadi kita akan ngebuat beberapa studi kasus ya, setiap harinya, enggak sih, satu studi kasus per hari, oke, ya, bahkan semoga lancar ya, Jadi, di pertama kali ini, ini, challenge ini enggak berpaku sama satu bahasa pemrograman, ya, Dan, ya, kita langsung aja, mungkin ya, jadi ini nama segmennya, itu, ngebring, oke, ngebuburit bari ngoding, ya, mantap ya, oke, ya, kita akan langsung aja ya, aduh, pilok juga ya, ini ya, Yang pertama, kita buat itu, untuk challenge ke satu, itu, kita mau ngebuat Game Tamagotchi, oke, ya, pertama kita akan buat folder dulu ya, aku pake di dokumen deh, Oke, disini ada python sebenarnya, tapi yang kita buat lagi, kita namanya challenge, oke, challenge, mantap, dan disini kita akan ngebuat challenge pertama, oke, day satu aja deh, day satu, oke, dan kita langsung buka di text editor ya, Ini saya pake ini ya, pake linux pedora, oke, tapi sintaknya sama sih, jadi bisa ikutin lah teman-teman juga, ini saya pake text editor kode, atau VS Code ya, kalian juga bisa pake node plus plus plus, oke, Bebas, jadi, mau di apa ya, mau di internet langsung bebas, oke, ya, udah, ini kita langsung buat aja ya, saya ingin ngebuat pertama itu, my.py, ya, format python itu py, ya, Jadi, kalau misalnya teman-teman mau belajar python itu tinggal kunjungi aja ya, si, apa namanya, si, mana, si websitenya di python, oke, dot, oh, dot org ya, Nah, disini, jadi teman-teman tinggal download ya, mana, disini download, tuh, disini ada untuk windows, ada macOS, ada platform ya, gampang ya, terus, kalau misalnya text editornya, itu ada VS Code, teman-teman juga bisa, apa, cari ya, Nah, ini bisa di download ya, buat ubuntu, buat linux, terus buat macOS, semua ada ya, ini yang insidernya, oke, itu aja mungkin ya, terus, kita pake git kali ya, sekalian integrasi sama git, oke, Oke, nanti terakhir kita praktekin gimana cara integrasi git sama github, terus kita juga tentang git commit yang kayak gitu ya, jadi biar terbiasa, soalnya itu basic banget ya, buat kita sebagai programmer, itu menggunakan git, oke, oke, Hal yang pertama kita lakukan di gamenya itu, pertama kita harus masukin dulu si nama monsternya ya, karena kan di, itu, di, apa, di Tamagotchi, Tamagotchi, ya, di Tamagotchi itu, Ada yang namanya monster ya, karena disebutnya monster ya, jadi saya ingin masukin dia di satu variable, yaitu name, oke, name, sama dengan input, oke, ini jelaskan ya, segede gini ya, atau kurang gede, si ukurannya, cukup banget ya, Oke, masukkan, masukkan nama, apa, nama monster kamu, oke, titik 2 sama dengan, nah, eh, titik 2 sama dengan, titik 2 spasi ya, kenapa, karena nanti kalau di input, dia nempelnya disini, jadi gak etis gitu ya, gitu, oke, Oke, terus, yang kedua kita ingin punya si profil monsternya, jadi si profilnya itu, atau data monsternya, dia punya nama, terus yang kedua punya powernya, kekuatan ya, Emang di Tamagotchi ada kekuatan, ya, begitulah, gak apa-apa, ini kan simple doang ya, jadi ini pakai terminal sih, oke, Oke, kita kasih namanya, monster ya, monster, sama dengan, nah, ini kalau yang tonton, yang udah belajar Python ya, belajar bahasa ular, itu ada yang namanya, Dictionary, jadi, Dictionary itu menampung nilai, jadi kayak, kayak array ya, pada tau ya, ada array, ada list, terus ada map, banyak, itu jenisnya, Ada struct ya, kalau di bahasa compiler, itu, dan syaratnya untuk, yang apa namanya, si Dictionary ini, dia, ada yang namanya, key ya, Ada yang namanya key, titik dua, terus yang kedua ada yang namanya value, oke, jadi ini yang kita isi, nanti kalau misalnya kita panggil, Kita tinggal panggil ininya doang, nanti otomatis yang si value ininya, kepanggil gitu ya, saya ingin keynya, adalah, nama, oke, terus si valuenya, Saya masukin si variable yang ini, si name ya, name gitu, koma ya, jangan lupa, terus yang kedua, ini power, oke, power, oke, Oke, titik dua, ini biar enakan dilihatnya ya, saya mah biasanya suka di, lurusin kayak gini, ya, jadi kelihatan gitu, Power, terus, si powernya saya isi awalnya, jadi pas teman-teman ngebuat si monsternya, itu punya depth power, kekuatannya, jadi kekuatannya, saya kasih 100 deh, oke, Gak usah pake koma, udah di akhir ini, oke, itu, kemudian, disini saya ingin ngebuat yang namanya function, Jadi semua program kita itu pake function, jadi biar nanti mudah dijalaninnya, oke, jadi teman-teman bisa ngulang-ngulang terus, Gimana? Kita tinggal deklarasi function ya, tinggal dev ya, dev, terus nama si function-nya itu start game-nya, Start game-nya jangan lupa, titik, eh, titik, kurung-kurung, tutup, titik dua, oke, jadi gak kayak C++-nya, harus gini, gak kayak gitu, jadi aman, Tapi ini yang jadi masalah adalah indentasi ya, atau tab-nya ya, ini bisa kebawahnya error ya, kalau misalnya, apa, gak ada yang namanya indentasi, oke, Terus yang kita masukin itu pertama, pas si monster, eh, pas si monster, pas si user ingin input nama, dia langsung masuk ke fungsi sini, Terus manggil, mau ngapain disini gitu, jadi kita tinggal print, enggak deh, kita, oh, masukin input aja ya, OPT, input, oke, nah disini masukin, mau apa, kamu mau apa, eh, mau ngapain, mau ngapain, niche, oke, pakai niche, titik dua, spasi, oke, Nah, ini, ini di atas nih, si ininya, kita buat print, jadi kita ada aturannya, jadi kalau misalnya, Nginput satu, angka satu, itu mau ngapain, input dua, mau ngapain, input tiga, mau ngapain, kita inputnya cuma tiga doang ya, Jadi biar mudah, terus sama cepat juga, Ehm, satu itu, saya pengennya mamam, oke, makan, yang kedua itu, Ehm, apa ya, cek status ya, cek status, oke, itu yang terakhir, kita, ehm, Apa biasanya, ini jangan spasi nih, enaknya, cek status, exit ya, aduh, ini yang penting ya, exit, oke, Exit, jadi caranya, ini pakai if conditional ya, jadi pakai logika, jadi kalau misalnya si user, Nginput, mau ngapain nih, terus si user nginput satu, terus ngerjain apa, terus kalau si user nginput dua, ngerjain apa, kayak gitu ya, Jadi kita pakai if, oke, if, expressionnya kita masukin, jika si opt-nya, itu sama dengan, sama dengan, ini karena si input ya, outputnya itu dia, Ehm, apa, string ya, jadi disini pakai string, oke, outputnya satu, jadi kalau outputnya satu, si ini, kita panggil function lagi, ya, Jadi biar enakin, biar terstruktur, biar enakin, get mamam, mamam, oke, get mamam, terus kita pakai else, ellipse ya, Elipse, terus kalau misalnya si opt-nya itu sama dengan dua, nah, tinggal get atus ya, get atus, get atus, apa ini, Nah, kasih, oke, get atus ya, terus yang terakhir, nggak terakhir, ini ellipse, kenapa nggak pakai else-nya yang terakhir, nanti ya, Opt itu sama dengan tiga, terus get atus, okay, terus yang terakhir, else, nah, ini kenapa ya, kenapa kita nggak, ellipse ini kita nggak ganti else aja, Karena kita ngebuat si user, memaksa si user inputnya 1-3, jadi kalau misalnya si user input lain, ini misalnya si user inputnya 5 gitu, Terus nanti otomatis keluar, itu kan nggak, apa ya, kurang ini ya, padahal si user mau main, jadi kurang ehh gitu, Jadi saya masukin fungsi exit, terus kalau misalnya else, dia dibalikin lagi ke atas, jadi tinggal masukin lagi ininya, mau ngapain it's-nya gitu, ya, titik 2, Enggak, nggak, nggak usah pakai fungsi lagi, ini tinggal print aja gini, ya, bro, yang kamu masukin, 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 salah, cek again, oke, tanda seri, udah, terus, ini kan ya, tadi saya udah ngomong ya, Jadi pasti ada, print aja masukin, salah, cek again, langsung ke atas lagi, langsung ke sini lagi, nah, gimana caranya, caranya kita panggil si function ini lagi gitu, Ada yang namanya, apa sih, namanya itu, ini kalau komen pakai stack ya, recursive, oke, function, Jadi ada kondisi dimana setiap, jadi udah kita jalannya, kayak tadi, terus ada yang kayak gini, gue masukin, salah, cek again, langsung, jadi lontarin lagi ke function-nya lagi, Jadi, ngelupinya di function-nya lagi, kayak gitu, ya, kita cobain ya, kita panggil lagi sih function-nya, oke, start again, nah gitu, Jadi, kalau misalnya kita save, terus kita, belum dulu, jangan dijalanin, kan ini-nya belum pada merah ya, atau gak percaya, nantilah kita memang beresin dulu ya, Kita buat, itu buat ini ya, kasih start game, terus yang kedua, kita akan membuat function mamam ya, kita buat dev, Get mamam, itu gak usah pakai parameter, ah, lupa kan, jadi, isinya itu, kalau misalnya, jadi otomatis ya, jadi pas si user mencet satu, si monster ini langsung makan, Terus si power-nya, saya ingin nambah 50, gitu, gimana caranya, kita tinggal dinyadap print, Hmm, 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 enak, enak, udah, itu aja, tapi di atasnya, jadi gini, oh, gini dulu, print dulu ya, Ini saya juga sambil raba-raba ya, makanya dia, makan challenge gitu ya, jadi mantap ya, hmm, enak, Printnya t, oh, iya, jadi gini aja, hmm, power, power, monster kamu, bertambah, titik, 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 langsung disini, masukin si, yang udah ditambahnya, nah, cara nambahinnya gini, Ada yang namanya, ini, apa, kita tambahin, jadi, kita panggil dulu variable ini, terus masuk kesini, terus kita ubah si ininya ditambah 50, ya, Jadi caranya gini, monster, oke, monster, apa itu, tadi itu, lupa, power, aduh, nah ini, ngaksinya gini, power, sama dengan, oke, monster power, ditambah 50, oke, Jadi bacanya, monster power, sama dengan, monster powernya kan, 50 ya, eh, 100 yang awal, 100, 100, sama 50, jadi si monster power yang sekarang itu 150, begitu, Tapi, ini ada pengulangan ya, atau namanya, hapus, coba lagi, ini, enggak ini ya, apa namanya, keenakin, jadi caranya, ini dihapus aja ya, hapus, diganti sama plus, sama dengan, gitu, ya, Safe, oke, powernya mau, maksudnya bertambah, ini, kita tinggal masukin aja si variable ini, kesini, ini jangan lupa ya, kalau misalnya, outputnya dia integer, dia pakai koma, gitu, Kalau misalnya, dia keluar, masih enggak, siga, kayak nama, itu kan, name dia, outputnya, string ya, jadi dia pakai tambah, gitu, nanti kita lihat ya, Itu get mamam, nah, terus yang kedua, itu kita buat dev get status, ya, get status, ini kita nampilin yang namanya, namanya, nampilin nama sama si powernya gitu, Jadi, misalnya, kita print langsung aja, print, nama monster, ya, monster, titik 2, spasi ya, baru ditambah, si monster, monster, set name, name kan, nama, aduh, Ya, hati-hati ya, penulisannya ya, jadi, yang di dalam sini itu, adalah yang di sini ya, bukan yang ininya, oke, Get status, print nama monster, oke, terus yang kedua, itu ada yang namanya, print, nama, eh, kok nama sih, power monster, oke, monster, titik 2, Nah, komanya, karena dia ini, kita tinggal lepas itu lagi aja, powernya, nah, ini, lihat ya, kalau misalnya, dia string, dia nggak akan ngasih jarak, jadi, makanya kita harus ngebuat jarak otomatis di sini, nah, kalau misalnya dia integer, dia otomatis ngasih jarak, makanya saya nggak nambah spasi di sini, kayak gini, oke, ini biasa ya, saya lurusin lagi, nah, kayak gini, biar indah, gitu, Terus, itu, yang get status, yang terakhir itu depth, get exit ya, get exit, oke, titik 2, jadi exit itu keluar ya, jadi, kita tinggal buat aja perintah yang simple ya, ya, kamu keluar, bye-bye, sama senyum, oke ya, gitu ya, teman-teman semua, ini kalau misalnya dia jalanin, jalan, cuma, gini, ketika kita masukin, sini, ya masuk ya, inputnya, masuk ke get mamam ya, misalnya nomor 1, set, masuk, ngeluarin ini, hmm, enak, kamu bertemu poin, udah beres, si programnya ya, jadi nggak ngeluping lagi ke atas, jadi, nah, cinta udahan lagi, padahal aku mau cek status, ada ceritanya, teh, jadi, caranya sama kayak ini, tapi bukan recursive ya, jadi, jadi, kita panggil lagi function ini, di setiap, apa, function yang get mamam sama get atus ya, kalau misalnya get exit, nggak usah, soalnya kan kita pas keluar, yaudah, keluar, bye-bye, guys, nah, gitu, oke, mantap ya, simple ya, kita cobain langsung, aduh, ini, oke, nah, ya, ini jelasnya sih, terminal di, gede ini gimana ya, hmm, 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 kelihatan nggak, ini, atau, aku harus di ini, gitu ya, terminal, terminal di sini, kita, ee, ls, ada main.py, terus saya pengen setting-nya diubah dulu ya, preferences, apa, di name, hmmm 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 general zoom in, oh control plus plus ya control plus plus gimana pak control plus plus disini kalau control plus plus control no zoom out, control eh alas ya ini di akhirnya gimana dasar emang terminal hmmm goib ya voodoo lah disini aja ya kalau gak keliatan di zoom ya ini saya juga bisa zoom sebenernya ini saya eh ke gini tarik kita fade hmmm hmmm oke jelas jadi masih kurang oke segini kayaknya ya nah oke jadi masukkan nama monster jadi saya masukinnya namanya Naruto oke eh Naruto bukan ya Kyuubi ya Kyuubi oke masukkan monster oke enter karena karena apa ya karena kita belum panggil jadi ini udah dipanggil semua tapi kita belum ngejalanin si fungsinya ya ini yang jadi apa namanya ini disimpen di paling bawah ya karena kalau misalnya kita simpen paling atas dia gak akan baca dari get exit sampai get mamam ini kalau misalnya disini ya tapi kalau misalnya disini apalagi gak akan terbaca semua sampai bawah jadi makanya biar si programnya ngebaca dulu semua baru ngejalanin itu jadi aman ya ini jalan oke nama seriusan jalan ya eh masukkan nama monster Kyuubi oke enter nah makan 2 cek status 3 exit oke mau ngapain nih aku mau makan oke oke tuh kan langsung ulang ya disini hmm enak power monster kamu tambah jadi 150 oke aku mau makan lagi nih hmm hmm jadi 200 tuh kan jadi bertambah ya bagus ya jadi dinamis kita nilainya terus aku mau cek status oke hmm oke Kyuubi itu namanya ada ya kita input itu langsung kesimpen kesini terus power monster nya ada 200 ya yang terakhir yang ini oke hmm aku aku aduh kepencet nomer 5 bro yang kamu masukin salah tuh cek again oke mantap ya ah keliatannya sih ini eh oke ya jadi eh saya pilihin lagi terus mau ngapain nih image aku mau makan lagi ya oke 250 cek status oke hmm udah ah mau ini ya istirahat exit oke keluar bye bye oke ya liat-liat ya bye bye jadi itulah temen-temen semua program kita ya simple banget hmm apa namanya enakin lah jadi buat kita eh eh moding ya eh buat ikan moding ngapain ngomong apa ini programnya simple ya jadi temen-temen enggak enggak harus pakai Python juga ya untuk membuat ini jadi pakai bahasa lain c++ juga bisa boleh semua programan karena ini yang jadi dasarnya itu algoritmanya ya kayak gitu nanti mungkin aku praktekin yang c++ nya ya tapi nantilah di lain waktu ya oke itu dia cukup sekian ya ini juga kalau misalnya temen-temen kita juga kekurangan materi tentang challenge ya jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bang om bro challenge ini dong coding ini yang ini ya tapi yang gampang ya yang sambil latihan juga saya juga ya oke itu udah 27 menit ya luar biasa terima kasih semua jangan lupa subscribe like ya komen ya jangan lupa follow social media ya di hamisi ppg itu di IG nya ada ya terus ya nyalain notif loncengnya kalau misalnya mau dapet notifikasi langsung jadi kita bisa mabar ya mabar sangat ngebuburit oke mantap ya oke itu dia untuk episode pertama kita ya luar biasa ya di acara ngebring ngebuburit bari ngoding oke mantap ya dari hal misi ya oke sekian dari saya saya randi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo terima kasih terima kasih